Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Adi Rahman pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara bubuk rata alur dan ulir di Mastercam yang pertama kita membuat sketch-nya terlebih dahulu ini saya dengan tingginya 6 kesananya 12 untuk alurnya saya akan membuat alur dengan dalamnya alur 2 mili dan lebar alurnya tiga mili selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini kira-kira sketch yang telah saya buat selanjutnya kita masuk ke toko setup terlebih dahulu nah kita akan set up terus enterkamannya setelah itu masuk ke toolpath ini adalah row yang terlalu lebih dahulu dari sini sampai sini oke, jendang bahaganya pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya cutting speednya diperhatikan seperti ini sudah terus kita yang selanjutnya sudah membuat alur yaitu dengan tool pad yang longtone yang chain kita centang kita buat di sini ini oke terus pilih pahatnya di atur jadi terus yang terakhir adalah ulir untuk ulir yang treat pahatnya disesuaikan ini diperhatikan juga kita buat 500 saja terus ini parameternya treat separameter di sini diameter diameter minor dan major kita harus ditulis manual jadi saya diameter pancernya adalah 12 untuk diameter minernya adalah 10,5 untuk panjang dari ulir sendiri adalah tadi adalah 17 jadi kita tulis min 17 kita centang di sini 10,5 kita coba terlebih dahulu simulasikan untuk simulasi lengkapnya adalah seperti ini sudah jadi sekarang kita masuk ke gecko-nya dengan cara menengkel D1 kita centang saja terus disimpan sesuai dengan yang teman-teman inginkan datanya disimpan di mana oke terus sementara kan untuk gecko-nya untuk gecko-nya masih dalam process loading ini adalah gecko-nya dari program atau program untuk tadi yang telah saya buat sekian video tutorial dari saya semoga dapat membantu teman-teman semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih